Dan ini tampak mobil dari Bapuhnya Adik Farel Prayugaya terparkir di depan rumahnya nenek ya Atau mak manggilnya Adik Farel ya Seperti ini, nah ini motor kakaknya yang biasa pakai pengantar di sekolah Bersama Adik Firman Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan channelnya Mas Pacerut Vlog Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan channelnya Mas Pacerut Vlog Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini ya Kita akan lihat lagi proses perkembangan dari renovasi rumahnya Adik Farel Prayugaya Seperti apa? Oke, seperti biasa ya Jangan lupa tombol subscribe-nya, di like dan di share Serta tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channelnya Mas Pacerut Vlog Oke teman-teman, kita langsung check it out Baik teman-teman, seperti biasa ya Seperti kemarin Rumah Adik Farel Prayugaya yang ditampak di depan belum di ini ya Belum di plus start Tapi atasnya sudah selesai, sudah rampung ya Dan ini masih terlihat bekas kerja dari teman-teman Ok, sebab kita berawai Sudah mati Tahun Kucingnya farel McMurray Auf workloads Mbak Kucingnya rin Kucingnya farel Kucingnya farel Nah manis Kucingnya kucingnya parah Wakat kucingnya parah teman-teman wangin Jakarta lain-lain jadi tampak mobil dari babonya di file-file kaya terparkir di depan rumahnya Nenek atau emak panggilnya adik Varel ya seperti ini dan ini motor pokoknya yang biasa pakai mengantar di sekolah bersama adik firman masih kelihatan seperti yang dulu ya rumahnya dan ini empernya empernya masih tampak biasa ya karena yang asli belum diapa-apain empernya yang dulu dan ini warungnya masih belum digeser nanti selanjutnya seperti apa apa digeser atau di dipindah ke mana kemungkinan ini kayak ini ya karena ini empernya cuman sekitaran satu meter teman jadi kelihatan masih sempit ya kemungkinan ya kemungkinan teman-temannya kalau perkiraan mas pacarut ini din dilebarkan lagi ke depan jadi menambah dua meter sekitaran ya nanti empernya biar tampak lebar ya ini empernya masih kelihatan sempit ya teman ini satu meter ya jadi kalau pakai duduk-duduk keluarga kurang-kurang luas masih tampak bahan materialnya pasemen dan kamiknya kalau keramiknya belum dipakai ya karena karena memang belum ini ya belum proses mempemasangan keramik kita masuk ke dalam ya lihat situasi tadi di dalam seperti ini masih ada belum ada perubahan ya tapi di bagian atas ya di di bagian atasnya ini sudah eh yang kemarin belum di-plester sekarang sudah selesai sudah selesai di-plester teman-teman ya nanti kemungkinan kalau saya di-plester dihati terus dipasang rangka untuk di-plester plafon ya kita apa gentengnya di atas dipakai genteng mantili teman-teman ya kita menerusnya agak ini sepedalam ya di dalam juga sudah proses melestaran kalau yang di ruang keluarganya sudah dihati teman-teman ya ini sudah dihati sudah selesai ya sekitaran 50 cm yang menambah ketinggian 50 cm dengan setengah meter ini juga kamar-kamar yang kedua ya Hai pertama yang di sebelah depan sana ini melewati ruang keluarga sini ini ada kamar juga ini ukuran kamar sekitaran tiga meter lawan dua setengah di mana rumah dulu jadi tadi rupa ya eh ukuran ruang dari kamarnya tadi rupa tetap kita meter lawan sekitaran dua setengah dua setengah meter dan itu jendelanya ya melihat keluar bersama-sama itu motornya juga mobilnya tampak sana tampak ini teman-teman ya asri sekali ya bisa atau melihat suasana ke pohonan dan pesawat dari dibalik jendela ini bisa melihat keluar memandang pohon-pohon dan sawah kalau memang dekat sawah ya oke dan disana tampak ke pohon sawo ya bisa terlihat disini ya dan tampak juga disana bambu-bambu bekas ini ya usuk dulu ya dulu ini rumah ya di parah nih usuknya dari bambu rangnya juga dari bambu itu sekarang jadi ganti ini dikasih ini ya dikasih interval ini dikasih ganti kayu ya sekarang ya dan dusuk kayu dan reng kayu teman-teman kita sudah masuk di kembali lagi ya ke ruang tamu ya dan disana ada adik firman yang main luar sana terlihat adik firman mainan sendiri tanpa kakak ya karena kakak Jakarta ya jam berapa berangkat di beli siapa yang nganter sama kapan us ini nggak ikut ya karena sekolah nih airnya itu bleh airnya hidup kerani Hai teman-teman kita sudah berada di samping kanan atau sebelah barat rumahnya ada adik varel prayugan tampak di luar sudah belakang rapi ya dan disana kemarin eh proses pemasangan galpalum ya sambungan sambungan dari uang belakang sama rumah depannya kemarin masih dimasang rangka sekarang sudah terpasang ya karena besokan harinya dan hari ini sudah terpasang galpalum dan rangkanya juga semuanya kalpa jaringan teman-teman ya dan atapnya dari spandek dengan warna biru teman-teman dan ini sisa bahan dari pemasangan ini kemarin ya ini teman-teman yang namanya pajaringan ini panjangnya panjang 6 meter teman-teman utuh dari pokok dengan meter kalau harga di Banyuang sekarang sekitaran perbatangnya 135 dan disini tampak ke suasana perkampungan di dekat rumahnya devarel ya karena karena nggak ada hujan kalau jadi cuacanya enak ya enggak becek karena ini jalan setapaknya ini yang di sebelah sana sudah diaspal cuman yang sampai sini belum sampai di rumahnya devarel belum diaspal belum sampai sini ya mungkin nanti disini juga diproses juga nanti depannya pokoknya ikuti terus ya perkembangan dan renovasi dari rumahnya devarel atau dipasang taping depannya nanti terus bagaimana bentuk empernya ya dan apakah nanti dikasih paker seperti artis-artis yang kebanyakan itu ya itu saja ya pantangin terus channelnya Mas Pacirut Vlog baik teman-teman sekian dulu videonya untuk hari ini ya terima kasih sudah sudah menonton channelnya Mas Pacirut Vlog dari awal sampai akhir jangan lupa tombol subscribe-nya di like dan di share dan juga tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channelnya Mas Pacirut Vlog oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax